Candi Kendali Sodo Candi ini terletak di utara gunung Bekel, bukit barat laut, di bawah puncak gunung Penanggungan. Pada ketinggian sekitar 1.100 meter lebih, untuk menuju tempat ini, orang berjalan jauh menempuh jalur curam selama 3-4 jam. Dulu saya dan kawan-kawan, start dari Candi Jalotundo. Jadi mulai berangkatnya, awalnya dari Candi Jalotundo ke arah kiri, ada jalan setapak terus naik. Tempat suci ini terdiri dari 2 bangunan. Bangunan berteras dan 2-2 alami, berpintu gapura buatan manusia. Gua alami ini sering dinamai Gua Garba, tempat bertapanya, Anoman. Kedua bagian ini dihiasi relip, naratif. Ketiga relip di dinding gerbang telah dicuri orang, dan tiga dari empat panel di bangunan berteras setelah rusak. Candi Jalotundo berfungsi sebagai pemujaan maupun pertapaan. Tidak ada inskripsi atau angkat tahun, menurut Sotterheim. Tahun 1940 di alamat 132, situs ini dibangun pada pertengahan abad ke-15, karena sebagian besar tempat suci di lereng atas penuh penahungan didirikan pada masa itu. Candi Kedali Sotterheim menuduki tempat tertinggi dalam hirarki spiritual dalam sebuah kelompok mandala. Pasuk akal jika tempat tertinggi ini dihiasi relip yang diilustrasikan perjalanan mendekati dataran tertinggi. Dalam tetap ruang arsitekturalnya dan penggambaran relipnya, memerabahkan bentuk ringkas jalan tantra. Panji dalam cerita Panji, mempersiapkan peziarah yang datang dari alam duniawi untuk bertemu ajaran esoterik di pertapaan. Kemajuan dari tahap duniawi ke tahap supraduniawi yang menjadi kekhasan tata ruang jadi Jawa Timur dicandikan dari sudu, ditampilkan dalam bentuk horizontal, mula-mula pengujian, kemudian maju ke pertapaan. saya bersama kawan-kawan kesini pertama 12 orang ada yang dari Batam dan kebanyakan dari Jawa Timur bertemu karena Facebook. ya itulah kemudian saya pun sempat melukis langsung saya mendaki dibantu kawan-kawan. Terima kasih atas bantuannya. dan lukisan ini sekarang berada di rumah saya. Saya bangga punya lukisan yang memang sulit mengerjakannya. Sampai jumpa lagi dalam video berikutnya. Salam Rahayu NKRI Jaya